Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya channel Hendra Purwana video kali ini saya akan kembali ke tutorial webview wi-fi in the home di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara mengamankan wi-fi kita dari para pengobol atau hacker video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara mengamankan wi-fi wi-fi kita disini saya akan memberikan dua tip atau dua cara mengamankan wi-fi kita dan para pengobol Oke langsung aja kita masuk ke browser dan buka buka lewat Google Chrome untuk masuk ke pengaturan modem atau router seperti biasa kita langsung masukkan alamat routernya 192.168.1 1.1 Oke langsung kita centang dan masuk di video sebelumnya saya sudah memberikan atau memberitahukan untuk connect ke router ini disini saya pakai jtf-a609 untuk yang belum pernah disetting routernya itu untuk username bisa kalian masuk di pakai user passwordnya juga usher itu biasanya kalau masih bahan pabriknya untuk modem disini kebetulan saya sudah setting sudah pernah ganti passwordnya jadi kita pakai aja passwordnya telkom tnya log besar dso123 kemudian login setelah kita masuk di menu setelah kita masuk di menu tampilan jtf-a609 kita langsung aja masuk Oke untuk pembahasan pertama saya akan memberikan cara bagaimana mengunci mengunci Wifi kita agar oke maaf ya dilanjut kembali selama seperti ini kita langsung masuk di security security maaf ya pencet security security maaf ya pencet security security maaf ya pencet security waduh jaringannya lagi lilet lagi kita kembali tapi ada gangguan teks kita kembali lagi masuk ke router telekom 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 oke setelah ada menu tampilan seperti ini langsung kita masuk di di network untuk mengunci router kita Oh dimasukin kita masuk di security ya Oke sudah masuk ini sudah sudah masuk ada tampilannya cara untuk mengunci router ini dari para pembobol kita boleh centang sini ada tulis enable anti-hacking proteksi protection kita centang aja kemudian pria repelnya kita masukkan lihat setelah semua di checklist Oke kita langsung submit aja untuk menyimpan hai oke Hai tetapnya kita kunci kemudian cara yang kedua untuk mengamankan Wifi dari para platform bobol atau iki kita bisa masuk kembali di menu putam menu tampilan awal ya kita bisa langsung masuk di network jaringannya lagi kurang bagus telah masuk disini langsung kemudian kita klik willan hai oke sudah ada tampilannya disini Hai untuk mengamankan cara yang kedua kita bisa menyembunyikan nama SSID atau nama jaringan kita itu dengan cara masuk di SSID setting maaf salah ini jaringannya lelep maaf membukanya lama oke kita kembali masuk kita klik SSID setting oke udah masuk untuk menyembunyikan nama SSID atau nama jaringan Wifi kita kita bisa mencintang nama SSID di sini hide SSID ini untuk kalau sudah dicentang nih untuk menyembunyikan supaya nama Wifi kita tidak bisa dilacak oleh para pembobol oke nama Wifi kita bisa mencintang oke nama Wifi nya begini aja setelah dicentang enable SSID sama hide SSID nya langsung aja kita submit untuk menyimpan oke sudah tersimpan jadi untuk orang-orang yang mau connect ke Wifi kita sekarang itu udah susah karena sudah disembunyikan jaringannya catatan untuk susah dilacak oleh para hacker alangkah bagusnya kita mengganti yang baru nama Wifi nya supaya tidak mudah dilacak usahkan namanya yang susah biar orang tidak mengetahui kita baru selesai kita harus diperlukan selamat menikmati 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 selamat menikmati